Halo, selamat datang kembali di channel Ganda Travel Channel, sekarang kita berada di depan dari Terminal 4 Changi ini, seperti yang anda lihat Terminal 4 ini masih terbuka, tapi ada atrak baru di sini di Terminal 4 Terminal 4, atrak di luar Jurasik, di dalam Jurasik, anda bisa melihat banyak dinosaur di area ini, jadi mari kita pergi Lihat, ini adalah Terminal 4 Terminal, sebenarnya tidak berlain Oke, jadi sebenarnya ada dua cara untuk pergi ke sana, anda bisa berjalan atau anda bisa ambil bisik Oke, jadi sekarang kita berada di depan, di depan saya ada depan, di depan di sana, di depan Ekshibisi sendiri adalah ekshibisi permanen, sangat berwarna karena hanya terbuka sekitar 1 minggu sebelumnya, tapi setelah anda melihat video ini, seharusnya sekitar 2 minggu Oke, mari kita masuk ke dalam Oke, ini adalah depan ini adalah depan 3D, anda bisa melihatnya bergerak konektor konektor Changi, kita ada di sini, Jurasik, bahagian itu juga hanya dari sini kita akan pergi melihat seluruh jalan, oke, seluruh jalan ke jalan terbuka ndak isot konektor, tapi saya rasa ini masih jauh遠ah dari jalan terbuka konektor konektor ini adalah dinosaur yang kita akan bertemu oke oke, sebenarnya saya rasa ini adalah tempat yang baik untuk anak-anak untuk lalui mengajari lebih lama tentang dinosaur dinosaur Shrine mereka membangun trek seperti di film The Jurassic Park Anda dapat melihat di sisi kiri adalah panggilan yang sangat tinggi di sisi kiri adalah panggilan elektrik seperti di film ini jadi apa panggilan itu? tidak masih tidak Anda lihat ini Veloci Raptor? saya pikir ini di dalam film Jurassic Park yang paling baru tapi saya pikir ini terlihat terlalu warna itu terlihat sangat warna tidak Terima kasih telah menonton 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 akhirnya saya di luar ini line finish oke, saya baru saja kembali dan pergi ke toilet di belakang saya di terminal 4 dan juga merupakan air minum saya sebenarnya treknya sendiri tidak terlalu lama oke, saya datang ke sini sekitar 12.30 sekarang sekitar 1.45 jadi saya rasa saya mengambil sekitar 1.30 jam mungkin ya tapi yang itu plus film dan juga foto Anda hanya mengambil gambar sedikit video hanya akan mengambil sekitar 1 jam tapi jika Anda membawa anak-anak Anda oke, jika Anda ingin menjelaskan sesuatu dan juga membaca semua baca dan informasi mungkin akan mengambil lebih dari 1 jam jadi sekarang ini sedikit tips yang perlu Anda tahu sebelum Anda datang ke tempat jurassic ini jadi oke, yang pertama mungkin sebelum saya datang ke sini saya melakukan penjelaskan online dulu tapi ketika saya datang ke sini tidak ada yang menikmati penjelaskan online tapi saya tidak pasti mungkin karena sedang menang tidak banyak orang jadi mereka tidak menikmati penjelaskan online oke, ini adalah yang pertama yang kedua yang tidak ada tidak ada toilet dan juga merupakan air di dalam di dalam di dalam ekshibisi area jadi Anda harus pergi ke toilet atau mungkin merupakan air di dalam di Termina 4 oke yang ketiga mungkin saya pikir lebih baik jika Anda mengambil bisik di dalam sebenarnya jalan itu tidak terlalu lama oke, 1 km hingga 1 dan 1 km hingga untuk kembali tapi sangat panas setidaknya ketika saya datang kemudian mungkin yang ketiga Anda harus tahu tidak ada restoran atau tempat di sekitar tempat ini jadi saya juga mengganggu tempat saya sekarang sekitar 2 p.m dan saya masih belum mengambil tempat saya saya tidak yakin tentang bus shuttle saya pikir tidak ada bus shuttle juga di tempat ini oke, karena saya mengambil gerb ke Termina 4 saya tidak melihat bus shuttle tapi tentu Anda dapat mengambil bus publik di tempat ini ada beberapa bus publik berhenti di tempat itu oke, saya pikir itu untuk video ini saya harap video ini bisa memberikan informasi ini tentang jurassic di Changi Airport oke terima kasih telah menonton silahkan like dan subscribe untuk mendukung channel dan menetapkan like untuk mendapatkan ketika saya memposting video baru oke terima kasih